ini dia jadi barangnya gak akan patah selamat menikmati teras pancing jalan Nantau 6 tahun dan untuk saat ini gimana Pak Bapak lihat untuk peminat pancing di kota Tarakan kalau untuk saat ini saya bilang luar biasa peminatnya apalagi seperti lagi covid begini kan gak ngaruh saya rasa jadi apalagi saya udah bangun satu apa namanya kepercayaan dari orang-orang itu kan bahwa yang namanya alat pancing barang jelek bisa kita bikin bagus jadi disini memang tempatnya untuk nge-repair untuk custom untuk bikin juran lah selama 6 tahun itu udah berapa banyak Pak alat pancing yang Bapak buat kalau alat pancing yang saya buat lebih dari 200 spesies 200 spesies? iya 200 spesies itu biasanya penjualannya kemana aja Pak? seluruh Indonesia sama ada yang ekspor juga ekspor ke? iya Malaysia Malaysia, Thailand, Vietnam itu yang pernah order ordernya melalui apa biasanya Pak? biasanya online orang dari sana langsung gitu Pak? iya online dan untuk di Indonesia yang paling jauh kemana Pak? Bali kemana aja biasanya? Bali, Jakarta, Sumatra Terus daerah Batang Keluang Riau itu Pak itu kalau yang kirim begitu mereka minta dibuatkan atau yang sudah jadi? dibuatkan dibuatkan? dibuatkan dari awal dari awal nah untuk pembuatnya sendiri itu Pak butuh biaya berapa? biasanya ini harga pancing kayak begini berapa harganya Pak? tergantung permintaan jadi kalau kita biasanya kalau dia full Fuji itu sekitar 2 jutaan full Fuji itu yang gimana? jadi asasorisnya full stainless jadi sudah anti-karat ada contohnya Pak? ini full stainless anti-karat Pak ya? iya itu harganya 2 jutaan? iya ini asasorisnya aja baru ringnya? baru ring itu Pak ya? ah, baru ring baru ring itu 2 juta? enggak kalau 2 juta itu udah terima jadi seperti ini oh dia udah terima jadi sama ring itu 2 juta juga banyak peminatnya Pak? banyak banyak karena saya ada garansi lifetime seumur hidup seumur hidup? seumur hidup dijamin artinya Pak? dijamin itu biasanya banyak pesan tuh dimana aja saya rasa imbang sih untuk wilayah Tarakan Kalimantan Utara sama luar imbang imbang juga ya bisa dilihat kan Pak? ini Pak ya? iya ini yang namanya ring Fuji ini tipenya NOG mungkin kelebihannya apa itu Pak? kalau ini stainless jadi bahannya enggak akan berkarat dan jauh lebih kuat dan rata-rata memang ini sudah standar Pak ya? iya ini udah yang sering dipakai kalau orang biasa kan pemancing itu pulang mancing malas cuci jadi ini walaupun tidak dicuci enggak akan berkarat enggak akan berkarat nah untuk aksesorisnya seperti ini ini aksesoris ini aksesorisnya Pak ya? ini aksesorisnya itu apa Pak? mungkin bisa jelaskan? ini namanya spacer spacer sama ring gimbal ini dipakai ini saya tunjukkan nah ini dia ini spacer nah dia tempatnya di bawah real seat seperti ini iya coba Pak kegunanya Pak? ini untuk nambah spacenya jadi kalau real seat standar biasanya enggak bisa untuk ukuran real-real yang besar nah ini tambahannya jadi ini bisa dibuka sampai dia di bawah dan ini ada banyak macamnya nah ini seperti ini nah yang ini ini di sini ini hanya aksesoris saja pemanis pemanis ini perempuan masih ya Pak ya sebenarnya enggak ada itu enggak apa-apa juga enggak apa-apa juga cuman biasanya sih orang kepengennya kalau dia buat maunya yang full aksesoris seperti ini kan nah ini pakai semua nih kalau itu pakai semua Pak ya pakai warna gitu juga Pak ya kayak cantik ya nah ini ring gimbal ini fungsinya dia di bawah ini juga sebagai aksesoris saja kalau sekali gue gitu Pak butuh berapa lama sih untuk satu-satunya pancinya kalau pengerjaannya biasanya dua minggu dua minggu tergantung tiket kesulitannya jadi kalau misalnya tapi rata-rata sih pada umumnya dua minggu dua minggu keterlambatan cuman pada saat proses order barang sih kalau untuk alat pancinya Bapak sendiri paling mahal tuh yang berapa Pak? saya pernah buat harga 14 juta 14 juta? 14 juta itu Bali itu gimana Pak? dia jurannya memang speknya kalau untuk bahan tetap sama kita pakai karbon solid nah cuman untuk aksesorisnya itu seperti ring Fuji-nya dia ada pakai tipe titanium kemarin untuk ringnya seperti ini kalau ini kan Fuji Gold tipenya ini K-series kaki satu ini tipe K-series yang ringnya Gold yang seperti ini cuman yang kemarin 14 juta itu dia pakai ringnya titanium bahannya jauh lebih kuat lebih ringan daripada yang stand disini dan untuk real sheet-nya sendiri dia pakai ini yang namanya real sheet seperti ini contohnya cuman ini yang Fuji biasa ini Fuji cuman yang biasa dia pakai real sheet kurang lebih seperti ini tapi dia punyanya Fuji yang C-4 Plus Shimano dan untuk EVA-nya sendiri terus juga aksesorisnya dia pakai yang tinggi semua speknya memang yang spek tinggi untuk yang harga 14 juta baru sekali atau memang sudah sering juga ada yang pesan? beberapa kali beberapa kali sudah beberapa kali untuk bahannya sendiri bagaimana Bapak dapatkan? kalau bahannya sendiri kita kebanyakan dari luar dari luar dari luar tapi kok bisa ya Pak dari Bali ke Tarakan sini apakah memang sebelumnya juga sudah pernah pesan atau seperti apa Pak? kualitas kualitas karena awalnya mereka coba awalnya nyoba nah begitu sudah tahu kualitas mereka berani harga lebih tinggi tiap kali saya mancing ikannya gak pernah kecil selalu ada yang besar dan gak bisa naik pokoknya saya siapkan alat mancing yang lebih besar lagi ini alat mancing Bapak? iya harganya berapa Pak? kalau ini 4 juta lebih ini juga nah ini yang kemarin sampai PI-nya habis apanya Pak? PI-nya ini benangnya Pak oh benangnya ya? biasanya kan orang pakai tasik kalau sekarang udah gak anget kan pakai tasik oh jadi? pakainya PE PE tali PE banyak ya istilah ini rootnya sendiri jenjaga itu alat pancing Bapak? iya itu biasanya kalau kita akumulasikan untuk keseluruhan berapa ini Pak untuk butuh biaya? kalau yang ini sekitar 5 jutaan aja sih kalau yang satu set ini untuk keseluruhan 5 jutaan ya? untuk keseluruhan 5 jutaan ya? iya 5 jutaan tapi kalau untuk yang ini sama juran yang ini sekitar 7 jutaan biasanya kalau pancing itu Pak apa sih alat apa sih yang paling mahal biasanya? real ini penggulungnya yang ini ya Pak? iya penggulungnya itu udah termasuk upgrade-an yang paling tinggi sudah ya? dari merek ini dari merek pen ini yang paling tinggi untuk di kelasnya spinning pen slammer 3 ya harganya 4 jutaan sih ya termasuk sedang lah kemarin saya ada datang kan punyinya komandan Tebek coding itu 7,9 juta